Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Setelah menampakkan mobilnya, Bang langsung keluar menghampir mobil Yonji Lalu dia menembak, menusuk, serta memukul semua orang kecuali Yonji hingga tewas Selain berhasil menyelamatkan Yonji, Bang juga berhasil mengungkap identitas asli Kang Spy Yang ternyata salah satu anggota organisasi yang menculik Yonji Singkat cerita, untuk membalas perbuatan organisasi yang telah menculik Yonji dan melecekkan Yonji Bang yang telah mendapat informasi dari Kang Spy langsung mendatangi tempat organisasi tersebut Dan pembantian pun dimulai Di sini karena kemampuan Bang sebagai tok utama dari film ini Tidak sulit bagi dia untuk membantu semua anggota gangster di situ Meskipun kita ketahui bahwa ini adalah pertarungan satu vs everybody Setelah membantu semua anggota organisasi itu Datanglah si babang berambut pirang yang masih penasaran dengan Bang Dan mengajak dia untuk beratu skill Aduh tembak, aduh tusuk, bahkan aduh pukul telah mereka lakukan Tetapi karena kekuatan dari Bang akhirnya dia bisa menumbangkan si babang berambut pirang Hanya dengan sedikit cedera yang tidak berarti Lalu setelah semua sudah terbantai Bang dengan santanya mendatangi bos organisasi itu Dan menanyakan siapa sebenarnya pelaku utama dari penculikan Yonji Si bos yang ditotong pistol hanya bisa berkata kalau pelakunya adalah si bos Mucikari Yang ternyata di akhir film kita diperlihatkan bahwa identitas aksi si bos Mucikari adalah teman dari istri Bang sendiri Yang mana tujuan aslinya adalah untuk mengambil semua harta milik Bang Dan untuk menuntaskan balas dendamnya, Bang pun menembaknya sampai mati Tamat, akhir yang sangat mencengangkan Saya selaku direktur utama dari channel ini mengucapkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!